Tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan khasri Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya Ipat tangan, tutup matanya, kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini Kami menyerahkan pembelajaran kami Tuhan Kedalam tanganmu, engkau pimpin dan engkau tuntun kami Buat kami mengerti apa yang akan kami pelajari pada hari ini Terima kasih Bapak yang baik, dalam namamu kami bersyukur, haleluya, amin Muatan Bahasa Indonesia, lengkapan petunjuk Mari anak-anak kita membaca cerita berikut ini Bekerja sama membersihkan rumah Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah Ibu menyapu dan mengepel lantai Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu Dayu ingin membersihkan jendela Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela Lalu ibu memberi petunjuk Ibu berkata Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Lalu gosokkan kain itu ke kaca Setelah itu kerengkan dengan kertas koran Dan Dayu pun memberi tanggapan Terhadap petunjuk dari ibunya Dengan berkata Baik ibu Nah anak-anak Dari cerita di atas Manakah yang merupakan kalimat petunjuk Yang merupakan kalimat petunjuk adalah Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Lalu gosokkan kain itu ke kaca Setelah itu keringkan dengan kertas koran Nah anak-anak Berikut ini Contoh petunjuk Cara mengepel lantai Yang pertama Siapkan ember Kain pel Dan cairan pembersih lantai Dan petunjuk yang kedua Isilah ember dengan air Petunjuk yang ketiga Tuangkan cairan pembersih secukupnya Kedalam ember Petunjuk yang keempat Masukkan kain pel Kedalam ember berisi air Dan cairan pembersih Petunjuk yang kelima Teras kain pel Petunjuk yang keenam Gosokkan kain pel Di atas permukaan lantai yang kotor Jadi anak-anak Apa itu kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk adalah Suatu kalimat Untuk mengerjakan sesuatu Dengan berurutan Atau sistematis Sehingga dapat dipahami Oleh pembaca dengan baik dan benar Contohnya Kita memberikan petunjuk Cara membersihkan jendela Contoh kedua Petunjuk cara mengepel lantai Contoh ketiga Petunjuk cara mencuci piring Anak-anak Saat kalian diberikan petunjuk Untuk melakukan sesuatu Kalian juga harus memberikan tanggapan Dengan cara yang baik dan sopan ya Seperti yang sudah kita baca Di atas ada Dayu Yang mendapat petunjuk dari ibunya Cara membersihkan jendela Apa tanggapan Dayu? Dia menjawab dengan berkata Baik bu Yang menjadi tugas anak-anak di rumah Ada pada buku Halaman 18-19 Kalian dapat menyusun kalimat Yang acak ini menjadi kalimat yang benar Contohnya pada nomor 1 Di situ ada kata sabun Saat, tangan, gunakan, cuci Kalian menyusunnya menjadi Kalian menyusunnya menjadi Ya pada kolom pertama Kalian tuliskan Kata gunakan Kolom berikutnya Ada sabun Ada saat Ada cuci Dan tangan Jadi kalimat nomor 1 Kita susun menjadi kalimat yang benar Menjadi Gunakan Sabun Saat Cuci Tangan Anak-anak Silakan lanjutkan Nomor selanjutnya Sebagai tugas di rumah Baik anak-anak Kita lanjutkan ke pembelajaran Jujudnya Muatan PPKN Rumah Rumah Tempat kita berkumpul bersama keluarga Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga Saat di rumah kita harus mengikuti aturan rumah Jika aturan dilanggar suasana rumah jadi tidak nyaman Berikut ini ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah Dan aturan tersebut harus kita taati Jika aturan tersebut tidak kita taati Rumah akan kotor dan tidak nyaman Ditempati dan menjadi sarang penyakit Aturan dalam menjaga kebersihan rumah Yang pertama membuang sampah pada tempatnya Yang kedua berapikan dan membersihkan tempat hidup Dan yang ketiga meletakkan sepatu pada tempatnya Ini adalah contoh aturan dalam menjaga kebersihan rumah Berikut ini contoh perilaku atau kebiasaan dalam menjaga kebersihan rumah Yang pertama merapikan tempat tidur Yang kedua menyapu lantai Dan yang ketiga merapikan mainan Dan masih banyak lagi contoh atau perilaku yang dapat menjaga kebersihan rumah Anak dalam menjaga kebersihan rumah Dan kebersihan di lingkungan sekitar rumah Dibutuhkan kerjasama antar sesama anggota keluarga Untuk kerjasama Kerjasama adalah melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai satu tujuan Dengan bekerjasama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan rumah Yaitu kerjasama membersihkan rumah Kerjasama membersihkan lingkungan di sekitar rumah Jadi tugas anak-anak di rumah adalah Tuliskan aturan di rumahmu dalam menjaga kebersihan rumahmu Ditulis pada buku tugas ya Kita akan belajar muatan SDDT Kenal bunyi kuat dan bunyi lemah Anak-anak, tokah kalian Setiap benda yang bergetar menghasilkan bunyi Ada bunyi kuat dan ada bunyi lemah Contoh bunyi kuat Ada bunyi halilintar Contoh bunyi lemah Orang yang sedang berbisik Bunyi kuat dan bunyi lemah dapat kamu gunakan saat bernyanyi Untuk membedakan bunyi kuat dan lemah Bisa didengarkan lewat suara dan tepukan hangat Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi yang lemah Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi yang kuat Anak-anak, kita akan nyanyikan lagu berikut ini Yang berjudul Si nyamuk nakal Yang diciptakan oleh Papa Tehbo Silakan anak-anak nyanyikan lagu bagian yang diberi tanda biru dengan suara lemah Yang diberi dengan tanda merah dengan suara yang kuat Saya saja yang nyanyi ya, Miss Oke Banyak nyamuk di rumahku Gara-gara aku Malas bersih-bersih Banyak semut di rumahku Gara-gara aku Malas bersih-bersih Banyak tikus Banyak tikus di rumahmu Gara-gara kamu Malas bersih-bersih Banyak tikus di rumahku Banyak tikus di rumahku Banyak tikus di rumahku Gara-gara kamu Gara-gara kamu Malas bersih-bersih Banyak tikus di rumahku Njamuk nyamuk nakal Semut semut nakal Sukanya Menggoda aku Tikus tikus nakal Lak-lak-lalak nakal Sukanya membuat kotor Wah suaranya bagus sekali Terima kasih ya sudah membantu mit bernyanyi Tugas anak-anak silahkan anak-anak nyanyikan lagu Sinyamuk Nakal Divideokan dan dikirim komis murni ya Semangat Sampai jumpa